untuk jeruk ini alasannya satu karena pasar sudah ada dan jelas dan untuk perawatannya juga agak mudah kita penjualan sudah ada linknya wak dan untuk yang kuning-kuning kita ya paket lokal dijual sekitar juga gak masalah selamat menikmati nama saya Suryatin ketua kapotan sumber cegi Desa Tasiarjo awalnya kita ada program dari CSR TPPI dan kebetulan kita ada studi banding di Magetan sama di Pujon Malang jadi setelah itu kita coba komunikasi sama yang punya CSR TPPI yaitu Pak Teheran jadi yang cocok untuk daerah sini itu jeruk lemon begitu untuk pesawat petani sini rata-rata itu jagung kacang ada yang lombok juga ada yang halte utama melon semongko lewa begitu untuk jeruk ini alasannya satu karena pasar sudah ada dan jelas dan untuk perawatannya juga kayaknya agak mudah kita mulai mendatangkan bibit yaitu dari Magetan terus kedua kita karantina sekitar dua minggu sampai satu bulan setelah itu kita untuk kita kondisikan lahan dan pembersihan dan lain-lain setelah itu kita bikin lubang tanam baru kita tanamkan di area tersebut selamat menikmati budidaya jeruk lemon ini yang terletak di Desa Tasik Harjo Kecamatan Jenuh seluas satu hektare dengan jumlah tanaman 1100 pohon merupakan program pemberdayaan dari CSR TPPI merupakan pilot project yang kita laksanakan satu tahun setengah yang lalu dan sekarang ini sudah membuahkan hasil dimana saat ini dengan usia satu sampai satu setengah tahun rata-rata perbulan bisa memanen 900 kg dimana kami juga melakukan pendampingan pengelolaan sekaligus juga memberikan edukasi terhadap kelompok tani yang kita berdayakan selain itu juga kita membantu pasarnya dimana saat ini pasar kita gandeng mitra sehingga jeruk lemon ini bisa diambil semua grid mulai dari kecil sampai besar karena memang penggunaannya pasarnya bisa pasar kosmetik bisa juga minuman jeruk lemon juga pembersih piring dan lain sebagainya sehingga semua jenis atau jenis gridnya itu terserap habis di pasar saat ini harga yang diambil di tempat kita ini masih harga Rp8.000 tetapi hasilnya dengan 900 kg itu menghasilkan perbulan bersih Rp7.200.000 ini saat ini untuk sementara tetapi semakin besar jeruk lemon ini tentu saja jumlah produksi per batang akan bertambah yang saat ini rata-rata satu batangnya satu kilo bisa nanti diprediksi 3-4 kilo sehingga diprediksi nanti penghasilan per bulan bisa sekitar Rp27.000.000 sekitar itu nah di samping itu jeruk lemon ini merupakan suatu solusi dari kelompok tani yang ada di sini dimana jeruk lemon ini sekali tanam bisa panen sampai 15-20 tahun dan tidak ada ketergantungan pupuk sehingga tidak ada terpengaruh terhadap kelangkaan pupuk disamping itu pupuk yang digunakan adalah pupuk kandang sehingga tidak perlu jauh-jauh atau tidak perlu biaya lebih nah itu yang kami pilih disamping itu jeruk lemon ini hamanya juga tidak terlalu banyak dan kita tidak perlu lagi setiap 3 bulan memikirkan panen lagi setiap 3 bulan lagi memikirkan pupuk lagi sehingga ini sangat produktif dan mudah-mudahan petani-petani di kabupaten tuban khususnya yang memiliki lahan-lahan tidak produktif sekali lagi ini menjadi catatan bahwa lahan tidak produktif bisa ditanami tanaman jeruk lemon sehingga ini sangat menghasilkan jeruk lemon ini adalah jenis jeruk lemon California ada 11 jenis sebenarnya tetapi kita memang sebelumnya sudah melakukan studi di Magetan kemudian di Trenggalek supaya kesesuaian tanah yang ada di sini jadi salah satu jenis ini salah satu jenis yang memang bisa ditanam di tuban dan karena pilot proyek ini berhasil maka kita sudah siapkan lagi lahan 1 hektare yang dalam waktu dekat kita akan kita tanami lagi sejumlah seribu patang pohon saat ini ada 1100 pohon satu hektare tetapi nanti di satu hektare berikutnya itu hanya seribu karena memang rencana kita akan memberikan pagar keliling di sekeliling lokasi ini pilot proyek ini kenapa pakai gabotan dengan harapan kelompok tani ini bisa berkembang kemudian ditiru oleh petani-petani yang lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati